Ya pemirsa Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam Sumatera Barat kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian 2000 meter dari puncak kawah dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Puluhan pendaki masih terperangkap di sekitar puncak Gunung Petugasar. Gabungan pun masih berupaya untuk melakukan evakuasi. Senin pagi tadi, Gunung Marapi kembali mengeluarkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian mencapai 2000 meter dari puncak kawah di Agam Sumatera Barat. Kolom abu keluar dari puncak kawah gunung dan mengarah ke Kabupaten Tanah Datar. Sejak kemarin hingga tengah malam telah terjadi 36 kali letusan dan 16 hembusan. Sementara melewati tengah malam telah terjadi 9 letusan dan 43 hembusan. Petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi puluhan pendaki yang masih terjebak di sana. Sedangkan sebagian pendaki yang sudah dievakuasi dilarikan ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan perawatan akibat luka bakar. Warga diimbau tidak mendekati puncak dengan radius 3 kilometer hingga mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika keluar rumah sebaiknya memakai masker. Sampai pukul 07.10 WIB, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Mek Delta. Dan saat ini lagi proses evakuasi dari puncak ke bawah. Jadi total temuan hari ini sampai pukul 07.10 WIB yaitu berjumlah 14 orang dan yang perlu dicari menjadi 12 orang. Sebelumnya pada tanggal 3 Desember kemarin, erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat mengeluarkan dentuman kuat dan mengejutkan warga. Sejumlah kawasan di kota Bukit Tinggi pun tertutup debu vulkanik mengakibatkan jalan licin hingga pengendara terjatuh. Erupsi Gunung Marapi disertai suara dentuman mengejutkan warga Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat minggu sore. Suara letusan bahkan terdengar hingga ke Kabupaten Kota yang berjarak puluhan kilometer dari puncak gunung. Warga mengaku mendengar suara bergelegar namun rumah dan tanah tak bergetar. Akibat letusan Gunung Marapi, kawasan di sekitar kaki Marapi di hujani, batu dan pasir. Sementara hujan abu menggoyur sejumlah wilayah di kota Bukit Tinggi hingga lubuk pasung. Usai erupsi jalanan di kota Bukit Tinggi diselemuti, tebalnya debu vulkanik membuat pengendara hilang kendali. Seorang pengendara motor jatuh terpleset saat melintas di tikungan jalan pedestrian Taman Jamgadang. Petugas Damkar diterjunkan untuk membersihkan debu vulkanik, sementara polisi berjaga meminta pengendara berhati-hati saat melintas. Warga daerah terdampak hujan abu juga diminta menggunakan masker saat keluar rumah. Sementara pos pengamatan Gunung Api Marapi mencatat ketinggian erupsi lebih dari 3.000 meter dengan durasi letusan lebih dari 4 menit. Saat ini Gunung Marapi berada di level 2 atau waspada. Pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki maupun berkegiatan di radius 3 km dari puncak gunung. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainyus melaporkan. Di tengah erupsi Gunung Marapi, puluhan pendaki terjebak. Tim reaksi cepat BPBD Sumatera Barat terjun ke lokasi untuk mengevakuasi pendaki. Di direkaman video tim reaksi cepat BPBD Sumatera Barat dan warga setempat, sejumlah pendaki berhasil ada evakuasi dari puncak Marapi. Besarnya erupsi membuat hujan abu vulkanik turun cukup pekat, bahkan pendaki yang terjebak juga tertutup debu. Sejumlah pendaki Marapi terluka devakuasi menggunakan tandu dan dilarikan dengan ambulans. Erupsi Marapi membuat pendaki panik, meminta bantuan untuk devakuasi. Tim reaksi cepat BPBD Sumatera Barat pun diterjunkan untuk mengevakuasi pendaki yang masih berada di puncak. Data dari BPBD Sumatera Barat, 75 pendaki tercatat naik ke Marapi. 49 pendaki berhasil turun, di mana 8 diantaranya menderita loka bakar, dilarikan ke RSUD Padang Panjang. Selentara 26 pendaki belum turun, saat ini tim reaksi cepat BPBD Sumatera Barat berupaya maikfokasi mereka. Sementara akun BPBD Bukit Tinggi sempat direta sepihak tidak bertanggung jawab, sudah berhasil dipulihkan. Sempat beredar berita hoaks bahwa ada pendaki yang tewas, namun sudah dibantah BPBD Bukit Tinggi. Dan ada informasi terkait dengan adanya korban meninggal. Pendaki Gunung Marapi itu adalah berita tidak benar, adalah huap. Saat ini akun BPBD diretas atau dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga Senin pagi Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumatera Barat masih terus erupsi. Tegas was pengamat Gunung Marapi mencapat telah terjadi 47 kali letosan, dengan 36 kali letosan sepanjang minggu, dan 9 kali letosan hingga Senin pukul 9 WIB. Masyarakat dilarang beraktivitas di radius 3 km dari puncak gunung, dan diimbau tidak beraktivitas di luar rumah, menghindari hujan abu vulkanik. Tim Liputan Ainews melaporkan. Enam orang pendaki yang berhasil dievakuasi saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Padang Panjang. Seluruh pendaki mengalami luka bakar di atas 24% serta patah tulang. Dari enam pendaki yang dirawat di RSUD Kota Padang Panjang, empat di antaranya masih berada di ruang instalasi Gawat Darurat dan dua lainnya berada di dalam ruang perawatan. Tidak menutup kemungkinan RSUD Padang Panjang masih akan menerima korban erupsi Marapi, mengingat masih banyaknya pendaki yang terjebak dan belum dievakuasi. Kita penanganan sesuai dengan medisnya ya, kalau kita bakar kalau memang perlu ditindakan, kita melakukan tindakan, tapi saat ini kita melakukan observasi mereka semua. Itu apakah kemungkinan ada penambahan pasien-pasien yang ada korban erupi sendiri? Kalau menurut info-infonya kemungkinan ada. Oh itu terkait dengan masih ada yang tertinggal di? Ya, kalau menurut info dari teman-teman dari IGD-nya, dari teman-teman yang ikut-ikut pendakinya. Seorang pendaki Gunung Marapi yang sempat viral berhasil dievakuasi dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya video selfie korban meminta tolong dengan kondisi seujur tubuh diselimuti debu vulkanik viral dan korban sempat diisukan meninggal dunia. Zafira Zahrin Febrina alias Evi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat saat ini mendapatkan penanganan medis di RSUD Dr. Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi dengan kondisi luka bakar 45%. Perempuan berusia 19 tahun itu berhasil dievakuasi tim Sargabungan ke rumah sakit pada Senin Subuh. Sebelumnya video selfie korban meminta tolong dengan kondisi seujur tubuh diselimuti debu vulkanik viral dan korban sempat diisukan meninggal dunia. Ya dan pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait erupsi Gunung Marapi kita terhubung dengan rekan Agung Sulistio di Posko Batu Palanus Sungai Puah Kabupaten Agam Sumatera Barat. Selamat sore Agung. Ya bagaimana suasana disana dan apakah Gunung Marapi masih erupsi? Baik Pak Biksa untuk saat ini erupsi masih terus berlangsung dan itu menjadi kendaraan untuk tim Sargabungan untuk mengevapasi para korban pendaki yang saat ini masih terjebak di sekitar kawasan puncak Gunung Marapi. dan juga tim Posko DPI yang didikah oleh Kolda Sumatera Barat ini sudah mulai didatangi oleh keluarga korban untuk memberikan data-data keluarga mereka yang menjadi korban di alas Pucat Marapi. Hal yang kemudian diketahui masih terjebak? Ya David, saya dilangi. Berapa orang yang kemudian saat ini diketahui masih terjebak di atas? Apakah semua sudah berhasil dievakuasi? Belum bisa dievakuasi. Jadi menurut informasi sekitar 24 itu belum bisa dievakuasi. Namun dari keterangan bahasa atas itu ada sekitar 11 orang yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun untuk saat ini petugas masih terus berupaya untuk mengevapasi sebuah korban karena terkendala masalah erupsi masih terbelasum dan juga cuaca buruk di sekitar lokasi menjadi petugas mengalami kesulitan untuk turun ke bawah. Dan saat ini sudah ditambah lagi sejumlah personil tim tergabungan lagi sudah diberangkangan lebih kurang 200 orang ke Puncak Marapi untuk membantu evakuasi di atas. Baik, tepatnya di mana titik dari pendaki atau mungkin korban erupsi ini berada? Di mana persisnya? Jadi ini tersebar, David. Ada di sekitar kawah Masi, istilah yang orang menyebutkan kawah lapangan bola dan ada juga yang di bawah sekitar kawasan Cadang. Jadi karena erupsi masih terus berlangsung jadi korban yang ada di sekitar kawasan lapangan bola atau kawah Masi ini agak sulit di evakuasi oleh petugas. Karena petugas harus berpacu dengan waktu. Karena erupsi datang masih sering terjadi di kawasan ini, David. Dan tambah lagi kondisi daerahnya licin karena hujan masih juga turun di sekitar lokasi. Baik, apakah kesulitan ini karena memang jalur turun naik hanya satu atau bisa dari titik lain untuk evakuasi? Jadi untuk evakuasi ini ada berapa? Jadi untuk jalur pendakian di Marapi ini ada beberapa jalur. Pertama di jalur Batu Palano, jalur Kota Baru kemudian jalur Simabur, kawasan Tanah Datar kemudian ada juga di jalur Badorai, kawasan Agam. Namun ini tim evakuasi yang untuk menyuplai logistik ini melibatkan komunitas terabas untuk menyuplai logistik ke lokasi terdekat melewati jalur Badorai. Sehingga peran dari peran dari komunitas terabas ini sangat membantu sekali untuk menyuplai logistik untuk tim ter di atas, David. Oh, begitu ya. Baik. Lalu, bagaimana kondisi dari korban yang sudah berhasil dievakuasi? Untuk kondisi korban, ini semalam sudah ada yang turun dan sudah kembali rata-rata itu pendaki dari luar Sumatera Barat di Bekan Baru dan ada dari Sumatera Barat di Padang. Dan mereka tadi malam sudah turun, mereka langsung dievakuasi langsung pulang ke daerah masing-masing. Namun ada enam yang menjadi korban yang mengalami luka bakar ini dievakuasi ke SUD Padang Panjang untuk mendapatkan perawatan. Namun semuanya dalam polisi stabil di saat ini. Dan rata-rata mereka mengalami luka bakar 24% dan kadang patah tulang. Karena mereka rata-rata terjatuh dari sekitar kawasan kadang Gunung Warapi. Baik, baik. Semoga mereka boleh tertolong semuanya dan selamat bertugas Rekan Agung Sulistio dari Posko Batu Palano di Sungai Puah Kabupaten Agam Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi untuk laporannya.